Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari Gural Yang akan kita bahas yaitu mengenai manfaat ikan dan daging Seperti yang kita ketahui bersama, ikan dan daging itu merupakan sumber protein hewannya Yang utama bagi tubuh kita Yaitu termasuk egisi makro ya Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Khususnya pada saat pertumbuhan Nah kita lihat ada beberapa fungsi protein bagi tubuh Pertama itu protein itu sebagai set pembangun Kedua dia itu sebagai cadangan makanan dan sumber energi Sebagai sintesis antibody, hormon, dan enzim Protein juga itu sebagai pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel Dan dia itu sebagai pembentukan dan perbaikan sel Serta jaringan terutama pada anak-anak yang masih pada masa pertumbuhan Nah itu ya pentingnya protein bagi tubuh Oleh karena itu Tuhan anakku itu Berbanyaklah untuk mengonsumsi ikan dan daging ya Daging Selain ikan dan daging itu Ada pun hewan juga ya Hasil hewan yang juga mengandung protein ada telur ya Kalau tumbuhan juga ada Kayak kacang-kacangan Kan itu juga mengandung protein Namun yang paling utama itu pada ikan dan daging Karena dia itu sumber ya Sumber protein yang tinggi Misalnya kalau untuk hewan Untuk tumbuhan itu tidak terlalu banyak Namun kalau untuk ikan dan daging ini Dia itu kandungan proteinnya tinggi ya Terutama pada ikan Ada pun jika tubuh kita mengalami kekurangan protein itu Akan menyebabkan penyakit ya Nah terutama pada masa anak-anak Nah pada saat pertumbuhannya Kekurangan protein itu Akan menyebabkan penyakit Ada namanya penyakit Quasiorcore Nah penyakit ini Biasa disebut juga dengan penyakit busung lapar Nah Kekurangan protein itu Secara terus menerus itu Akan menyebabkan penyakit Gisi buruk atau marasmus Nah biasa ditandai dengan Perut yang Buncit ya Perut buncit Namun itu Anak-anak itu akan terlihat Sangat kurus Yang tumbuh hanya perutnya Namun Bagian tubuh yang lain itu akan terlihat kurus Itu namanya Gisi buruk ya Nah Gisi buruk ini Itu berbahaya ya Dan bisa menyebabkan Kematian Oleh karena itu Itu sangat penting untuk Mengonsumsi makanan yang mengandung Protein Oke Pertama itu manfaat ikan Nah Itu Kandungan ikan tadi Ada protein ya Nah protein ini Sangat Bermanfaat bagi tubuh Nah Selain protein Ada beberapa juga ya Kandungan Gisi yang dimiliki Oleh ikan Nah Ada manfaatnya Yang pertama itu Dia itu mengandung Namanya omega 3 Itu untuk Memproses Perkembangan otak Otak pada janin Dan penting untuk Perkembangan Fungsi syaraf Dan penglihatan Pada bayi ya Yang kedua Dia itu mengandung Serat protein Yang pendek Sehingga Mudah dicernah Nah Ikan itu Serat proteinnya itu Mudah dicernah ya Sehingga ini Sangat penting Untuk dikonsumsi Yang ketiga Kayak akan Asam amino Seperti taurin Untuk merangsang Pertumbuhan sel otak Pada wanita Empat Dia itu juga Mengandung vitamin A Dalam minyak hati ikan Untuk mencegah Kebutuhan pada anak Kelima Dia mengandung Vitamin D Dalam daging Dan minyak hati ikan Untuk pertumbuhan Dan kekuatan ketulan Kenam Ikan mengandung Vitamin B6 Untuk membantu Metabolisme Asam amino Dan lemak Serta Mencegah anemia Dan kerusakan syaraf Ketujuh Dia itu Mengandung vitamin B12 Untuk pembentukan Sel darah merah Membantu Metabolisme lemak Dan melindungi Jantung juga Kerusakan syaraf Dia Ikan juga Mengandung Namanya set besi Yaitu Yang mudah Untuk diserap oleh tubuh Saat besi Biasa bermanfaat Untuk tulang Dia juga Mengandung Iodium Untuk mencegah Terjadinya Penyakit Gondok Dan hambatan Pertumbuhan Pada anak Juga mengandung Namanya selenium Untuk membantu Metabolisme Tubuh Dan sebagai Antioxidan Yang melindungi Tubuh Dari radikal Bebas Ikan juga Mengandung Seng Yang membantu Kerja ensim Dan hormon Ikan Mengandung Flour Yang berperan Dalam Menguatkan Dan menyehatkan Gigi Anak Kandungan Pada Ikan Itu ada Tadi 13 ya Kalau bukan 12 Kandungan Ikan Yang sangat Bermanfaat Untuk Tubuh Kedua Ada Manfaat Daging Daging Itu Memiliki Kandungan Gisi Selain protein Dia juga Memiliki Kandungan Gisi Yang lain Yang sangat Dibutuhkan Oleh tubuh Yang pertama Ada Kaya Akan Vitamin B Dan Mineral Sehingga Sangat Diperlukan Untuk Kesehatan Sistem Syaraf Dan Pertumbuhan Dia Daging Memiliki Kandungan 9 asam Amino Esensial Yang terdapat Di dalamnya Yang berperan Untuk Perkembangan Dan memperbaiki Seluruh Sel tubuh Yang rusak Atau Aus Dia itu Memperbaru Sel Sat besi Sat besi Ini Lebih mudah Dicarna Dibanding Dengan Sat besi Yang terdapat Pada Protein Bati Yaitu Menghindar Membantu kita Untuk Terhindar Dari Penyakit Anemia Daging Kayakan Vitamin B Dan D Juga Anggota Vitamin B Yang lain Seperti B12 Kemudian Selanjutnya Daging Daging Mengandung Seng Dan Selenium Yang merupakan Sumber Nutrisi Penting Bagi Sistem Imunitas Tubuh Bahkan Tubuh Kita dapat Menyerap Seng Yang berasal Daging Jauh Lebih mudah Baik Daripada Seng Yang berasal Dari Tumbuhan Jauh Lebih Baik Dari Seng Yang berasal Dari Tumbuhan Daging Juga Merupakan Bahan Makanan Yang Kaya Omega 3 Selama Ini Penting Untuk Membantu Fungsi Jantung Hati Dan Sistem Syaraf Kusat Itulah Manfaat Dari Atau Kandungan Gisi Yang Terdapat Pada Daging Sama Ikan Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Tubuh Sehingga Anakku Itu Biasakan Untuk Mengonsumsi Ikan Dan Daging Oke Bisa Dipahami Ada Manfaat Dari Ikan Sama Daging Oke Silahkan Anakku Catat Tadi Manfaatnya Protein Yang Pertama Manfaat Protein Apa Akibat Dari Kekurangan Protein Dan Manfaat Dari Ikan Dan Manfaat Dari Daging Ya Karena Aku Catat Di Buku Cetanya Oke Mudah-mudahan Bisa juga Dipahami Penjelasan Dari Saya Jika Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Nomor Tengah 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 Terima kasih.